Jika kita melihat soal seperti ini, harus diingat kembali bahwa identitas trigonometri yaitu sin A dikurangi B sama dengan sin A dikali dengan cos B kemudian dikurangi dengan cos A dan dikali dengan sin B. Kemudian kita kerjakan langsung, kita tulis di sebelah sini yaitu sin 15 derajat sama dengan sin 45 dikurangi dengan 30, kita tulis derajat di sini. Sama dengan, kita ganti, kita tulis sesuai dengan identitas trigonometri yaitu sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi dengan cos 45 derajat kemudian dikali dengan sin 30 derajat. Sama dengan, nilai sin 45 derajat yaitu adalah setengah akar 2, kemudian untuk cos, nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3, kemudian dikurangi dengan nilai cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan dikali dengan nilai sin 30 derajat yaitu setengah. Sama dengan, seperempat akar 6 dikurangi dengan seperempat akar 2, sehingga hasil akhirnya adalah seperempat dikali akar 6 dikurangi akar 2. Jawabannya di sini adalah A. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.